Seorang ibu dan anak ditemukan tewas dengan luka akibat senjata tajam di dalam rumah mereka di Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya ini diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh satu orang pelaku. Warga Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan digemparkan dengan temuan seorang ibu dan anak yang tewas di dalam rumahnya. Korban adalah wasilah berusia 40 tahun dan putrinya Farah berusia 16 tahun. Jenazah sang ibu ditemukan di dalam garasi, sedangkan anaknya di dalam kamar. Ditubuh kedua korban ditemukan luka akibat senjata tajam. Polisi yang menerima laporan mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Menurut hasil penyelidikan awal polisi, kejadian disaksikan oleh putra bungsu korban. Sesaat sebelum meninggal, korban Farah sempat menelpon ayahnya sambil berteriak minta tolong. Pelaku diduga berjumlah satu orang dengan motif dendam. Polisi menyita sejumlah barang yang diduga digunakan untuk menganiaya kedua korban dan memeriksa sejumlah saksi termasuk anak bungsu korban. Hasil konfirmasi kami dengan suami korban, bahwasannya atas tindak pidana yang terjadi, barang-barang yang berharga yang diduga milik korban tidak ada yang hilang. Artinya tidak ada barang-barang berharga yang hilang, yang notabene barang-barang tersebut masih utuh. Otomatis, sebenarnya dapat kami simulkan sementara, motif perampokan tidak terjadi. Ini sedang kita dalami, motif apa, apakah sakit hati, atau yang lain, ini sedang kita dalami, yang pasti modus operandinya adalah melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Usai olah TKP, jenazah ibu dan anak itu dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Palembang. Dari hasil visum diketahui, di tubuh kedua korban, ditemukan sejumlah luka akibat senjata tajam. Dokter forensik memperkirakan, keduanya tewas selang waktu beberapa menit. Hasil visum akan menjadi salah satu alat bukti untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Jadi kita baru meriksa dengan satu perempuan dan satu perempuan yang rasa dan satu perempuan remaja. Untuk tanda-tanda luka, mungkin dengan remaja, dok? Untuk semuanya itu ada tanda-tanda ketesan tajam. Terutama di daerah kepala dan juga daerah tanah. Jenazah ibu dan anak dimakamkan pagi tadi di TPU Puncak Sekuning, Palembang. Sementara itu, polisi masih menyelidiki dan mengejar pelaku pembunuhan kedua korban. Reski Oktora, Moklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.